Sesosok mayat ditemukan di sekitar jembatan Sungai Aik Sembuluk, Desa Limbongan Gantung, Belitung Timur pada Kamis 17 Maret siang kemarin. Persis di bawah jembatan juga ditemukan sebuah motor yang diduga milik jenazah tersebut. Laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis pos Belitung, Anda Rekan Brian Bimantoro, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan Rekan Brian dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat siang. Dea dan sahabat Tribuner, sahabat pos Belitung di mana pun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi penemuan sesosok mayat, tepatnya di sekitar jembatan Sungai Aik Sembuluk, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pada Kamis 17 Maret 2022, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan dari saksi, yaitu bernama Wisnu, mengatakan bahwa dia ingin pergi bekerja mencari timah pada pagi hari tersebut. Namun kemudian sesaat setelah itu dia melihat dia curiga di tengah sungai, ada sesosok benda mengapung di tengah sungai, dan dia curiga bahwa itu adalah potongan tubuh manusia. Kemudian setelah dia curiga, dia berlari untuk memberikan informasi kepada warga sekitar dan pihak desa setempat. Kemudian dia dari liputan lapangan yang saya temukan kemarin bahwa berdasarkan keterangan istrinya, bernama Yulisa, mengatakan bahwa korban meminta izin kepadanya sehari sebelumnya untuk pergi bekerja menambang timah. Namun sampai pagi hari, suaminya bernama Y, bernisial Y, berusia 40 tahun, ternyata tidak pulang-pulang sampai pagi hari. Kemudian dia melapor kepada pihak desa, dan dari pengakuan istrinya, korban sempat mengabari istrinya bahwa akan pulang pada malam hari. Namun sampai pagi, suaminya belum datang juga ke rumah korban. Kemudian dari keterangan PJS Kapal Segantung, Ibda Suwaz Pauzan Fataruba, mengatakan bahwa kejadian ini diperkirakan, diduga terjadi karena kesilakan tunggal yang dialami oleh korban. Karena pada saat malam hari mungkin diduga korban mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi, sehingga tercebur ke dalam sungai. Di sekitar penemuan korban juga ditemukan satu unit motor yang diduga merupakan motor milik dari korban sendiri. Dan saat ini, setelah korban ditemukan, dibawa ke rumah sakit umum daerah Belitung Timur, dan setelah diari hasil pemeriksaan tidak ada, ditemukan tanda-tanda luka atau penganeayaan. Dari Manggar, Belitung Timur, B. B. Mentoro, P. Melaporkan. Baik, terbunuh-bunuh kami tampilkan rekan Brian juga sudah melakukan wawancara bersama saksi mata, Yanni Bisnu, selengkapnya. Kami pas kerja dilihat itu kan, jadi dilihatkan ada macam baju kan celana gitu, itulah ada ceriga kan, kayak macam pakaian nurang gitu. Kamu ingin apa waktu itu? Kamu ingin pasang robin. Oke. Jam berapa, Pak? Bitar jam setengah sebelas lah. Setengah sebelas, Pak ya. Itu posisi main, itu gimana, Pak? Terlengkup. Oh, terlengkup. Baju pakaian lagi lengkap? Lengkap. Anggota badan lagi lengkap? Kami sebenarnya, kalau awalnya, cuma curiga aja kan, gak tahu, gak dapat memastikan ini, memang orang atau apa kan ya lah. Terus kami larang curiga deh, baru ngabar orang. Oh, eh kamu belum sempat mendekat deh, Pak? Lalu, belum berani kan. Oke. Itu jenis kuliah ini, kamu tahu? Gak tahu. Bukan ya? Gak tahu. Selainnya kalau pria atau ini tahu. Kalau yang terpakai, saya kayaknya cowok lah kan. Iya lah, cowok lah ya. Sekarang setengah sebelas tadi ya. Oke, setelah habis menemui Maid itu, Pak lihat banget, terus Bapak ngelaporkan ke mana, Pak? Kami ngelaporkan ke warga kan. Ke warga yang kira-kira bisa hubungi Pak Bin ke, atau orang dari desa ke. Jadi artis, Bang. Bang, ada di sini ya, Bang. Yang ada kayu kecil. Oh, kayu di tengah itu. Ada kayu kecil-kecil. Nah, ini itu gak kecil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.